Sebuah ibu, inilah kenapa kalau di Pulau Jawa, nanti Pulau Jawa ni ku ya Jawa Tinggi, Jawa Tengah, Jawa Karak, sampai Jakatan ni ku tesin deret Pulau Jawa. Nih ku waktun ada, kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan matemi kewan. Jadi waktun ada, nyataan mbak? Iya. Waktun ke? Iya. Pertahagam. Waktun tradisial bukan tanpa makna kual, justru dasarnya kuat ni. Ini ku sejarah riwayat, kalau mus'ab bapak istri-raung, darah gajoling karo kewan, nyataan ternyata, sak anak kekurnanya kena sumpah kewan. Mula nek tanggen kita abad jawa, istrinya lagi hamil, suaminya, kalau ngucap sing sahih-sahih, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh matemi kewan. Nih mbak Manu, nggak boleh, tapi ngomong maik Manu, boleh. Manu ke situ. Bahkan hukumnya begitu. Taruh lang, taruh lang, taruh lang. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan matemi kewan. Nih mbak Manu, boleh. Nih mbak Manu, nggak boleh. Tapi ngomong maik Manu, boleh. Dan terus dengan bunyi, bunyi balapan itu. Manu ee. Nih mbak Manu, ini lagi triton Manu, Manu sing orang-orang ee. Manu sing orang-orang aneh. Ini mbak Manu, popo baik, nggak boleh, nikut di partai ini, karena semestri latihan amir. Tapi ngusat kejaran memaik pokokan, nggak popo. Jadi nanggak cek, ini nanggak untuk komentar memaik pokokan. Terus, boleh contoh si kian nih, istrinya amir, suaminya nggak boleh sembarangan matemi kewan. Nyetrum meluk, nggak boleh. Tapi ngomong maik meluk, boleh. Kok umimu nanya, siapa ngomong-ngomong? Ula, ula. Oke, Bupati, di daerah Kebumen, Jabatanah, itu ada satu undang-undang perda, dilarang nyetrum meluk. Nek, tenginan pulau, maju selalu tamu kematan sawah. Nih ku nanggeng, usukan nyetrum meluk. Dengan nyetrum. Bapak iku ngini ku adalah, mantang tukang nyetrum meluk. Dan saya sih, ngepengiwak dayo. Saat jadinya begini sih konsepnya. Nggak ada yang namanya, nyetrum meluk, ni ku, buatan gabus kortas, pak. Opat kortas, kita selit. Kortas, ki, racun. Racun bom, bom ikan. Kalau di tempat saya, ni ku, justru yang amat-sangat merusak ekosistem, ni ku, bom, bom racun ikan. Yang ni ku ketika di bom, akhirnya ikan-ikan, ni kan bergerorong ni ku, orang-orang tak pernah mati. Siun amin alik pun itu, dari mati. Tapi, naik isa penuh meluk. Minggu, kalau kakak alik, mis merenang, ibu, kalau tengah ngini, nyetrum meluk, tanpa makan sawah, ditunyuki. Ketika ditunyuk, ni ku disetrum, setrum lagi, maafi lah. nge-ten ni ku dirancang, dirumus ni ku, seharusnya lo dapet apresiasi, kan lo mampu iso merumus mesin, iso nge-termulut. Seketika disetrum, pen, pancet ni ku, lu itu nge-beder, walaupun ketika di kalem, rong, ni ku merumusi, carang gen ku roh. Nekis merumusi ni ku, di rogok, barang enok ni ku, di cecak gen, bunuhi, dilet-betakan, nge-ne-kember, ni ku iso gak mungkin nge-beder mulai, dia sehat mulai, gak mati gak? Nah, terus yang dilayang sekitar, mampu ketika setrumnya di pejen ni ku, yuk hanya ketika setrum, sewedal mesinnya diberimikan, dikoneknya, dikulitkan, dikulitkan, panggil aku merenggir. Selama mesinnya ni ku dinalakan, gak mungkin ni ku iu hari mati. Betul saya kesetrum. Nekesetrum ni si dilepasku, langsung durung, malah balak balak na yu nek. Nggak merusak ni. Tapi ternyata ada satu peraturan daerah, yang ternyata setrum menut ni ku dilarang, katanya merusak ekor sesuatu. Pak ter yang merusak ni ku, malah bom ikan. Nek tengkali ngelepen lu, ketika di bom, justru ni kan ikan percil ya mati, sehingga lebet ya rong ya mati, sehingga akhirnya ni ti laki noko, ni istrinya lagi amil. Nggak boleh ya trum melu. Tapi ya komadil ya. Tapi nge-melut boleh. Misalnya ronok wila beti, ceritanya ngelapa-lapa. Nggak cilin sampai jauh satu supu ya. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa. Nggak cek kaki mage. Sampi sembuh kewan cilin, di titis nge-ndak boleh. Walaupun kewan cilin. Kenapa? Kenapa? Hawatir nge-ndak boleh sampai, kewan-kewan kuih mau, kerasa terbalik di. Seakhirnya, buku nge-ndak nge-ndak nge-ndak, aku gak kekucap, kau jauh bapak isi di kandung, lelaki cinta nyoto, bapak isi fir'an, ush, artiku sepatane karo sapi. Yoh, aku isi plastis nge-bukin karo sanda. Tidakmu tetep dungu sesok, pojok munteng, tapi anakmu terbuat dari pojok aneh nge-ropo. Aku jawabin nge-ropo. Ya, rupo, apa sih penting ma, kamu. Gak salah nge-reli. Orang yang nabuk jawabannya pun, nyamutin luar biasa. Simak dire, mus'ab gali sokongan temi sapi, tekan memah-mak gaya syahwat kumpul karo sikredo. Akhirnya simen beberapa tahun itu kemudian hamil. Tapi ketika hamil berapa bulan, mus'ab mati. Yaitu sakirene istrinya Babaran, dua bulan sakirene, si mus'ab mati alias mo. Mo. Mo terkenalat dan lain-lain. Untung bapak isi fir'an, orang-orang pokok sah-sah malon. Bagi bapak isi fir'on kimati, ternyata si istrinya mus'ab babaran yang melahirkan bayi kakum, yang ini ku dikasih nama, anaknya walid. Bukan fir'an malah. Kalau nama aslinya fir'an, jatuhu ini ku walid bin mus'ab. Dipahariin anatan ibunya walid. Walid ini dipertu, walid cepat ketimbang bayi singli itu nih. Si ane bayi nabib belajar keurau, dawek isi berakam. Si ane bayi nabib belajar, dawek isi manang tingkil. Iman gak sebaik bayi. Karena bayi ini diwali, gak pernah sakit, gak pernah reang. Boro-borosyo ngelalai panas, gak pernah sakit sama sekali. Sehingga walid dikuliai, turun motor balik, berak isi balik desit. Mpun akhir balik. Mula ketika remaja, nakal yang luar biasa. Jinadur hakakaromae, sampai-sampai boca remaja, kok bine maksia, judi mabok-mabokan. Satu ketika ma'in mangkuk, ma'in ucap bocah, kone mak lo tenang, mak muhlik balik, buk yawek bagai kelakuan si ngapik, ma'in singgara mataku yuk uwek, si walid jawab, ma'in ucap bocah, anaknya sendiri tidak dipanggil walid, ma'in maklul anak itu la'awun. aku ni ku'aluh tiram-tiram syahwat tak ini. Si walid semakin menjadi-jadi. Satu ketika menang lo tenang, menang judi suklik dari raja. Sakim sombo'e merga gak pernah sakit, meriam gak pernah, si firahun dikali. Sampai-sampai buruk-buruk lorau itu, umat gak pernah, pilau gak pernah, sakit gigi gak pernah, loroteng, aku mulai ma'almu. sepuluh jenis. Sepuluh jenis ame-ameh. Sampai sakit gigimu gak pernah namanya walid. Sinafri sakin sombo'e, bikin mengakui Tuhan, menyebut rinah Tuhan, mengubah namanya dari walid, menjadi firahun. Firahun dikmayu, awun dikiram-kiram syahwat. Jadi firahun, atalah bau si senam, ku bernafsu nih bunuh. Uloh ni jenis sakit nih wajar. Uloh ni jenis sakit nih wajar. Uloh ni jenis sakit struk, jantung dan sebagainya, ibas merimo ujian sakilasan ibu sejauh. Justru, nengko gak pernah meriam, malah pulau khawatir, jalan-jalan keturunan ikhira ombuk. Sini pingin, sehat terus, tapi kok sehat terus, malah bahaya. Wok bilik keturunan ikhira ombuk. Niki putih, bahwa ketika korang dikirim ini, doanya kubul, tembus langit itu. Buat enggak mau nusok, sampai kaya rakyat mau disakiti, sampai ucap dulu, aku mau esak padanya mau nusok.